Saya sedang belajar normalisasi rasisme. Kira-kiranya orang membuat rasisme menjadi biasa dengan alasan yang asal-asalan. Salah satunya Presiden Trump menyebut Chinese virus untuk COVID-19. Dia pun dicecar wartawan. Karena asalnya dari China. Bah, virus itu tidak ada kaitan dengan etnis dan seluruh dunia sudah terkena. Kalau berkeras dari China sebagai tempat, maka analoginya kita berasal dari perut ibu. Tapi kita punya nama, bukan anak perut. Dan ribuan kasus warga etnis China Amerika Serikat dihina atau diserang fisik, terpicu logika sederhana Trump yang rasis, Chinese virus. Di Inggris, pendukung Brexit menuding pendatang Eropa Daratan membuat layanan sosial dan kesehatan memburuk. Karena bebannya bertambah. Ada sekitar 3,6 juta warga Uni Eropa di Inggris yang dapat tunjangan anak dan pengobatan gratis. Coba, kalau 3,6 juta itu tidak ada, bebannya terkendali. Salah. Mayoritas pendatang itu kerja dengan gaji yang langsung dipotong pajak untuk tunjangan sosial dan kesehatan. Mereka adalah penyumbang, bukan cuma pengguna. Cuma, saya masih belajar normalisasi rasisme ini. Dan belum cukup peka menyangkut Meghan Markle, istri pangeran Harry. Media Inggris kerap mengecam Meghan yang dituduh tak paham tata kerama kerajaan Inggris. Para pegiat yakin itu rasisme, walau tak pernah saya dengar dan lihat komentar langsung terkait fisik Meghan, yang ibunya kulit hitam. Dalam satu acara TV, ada komentator yang menepis kecaman itu bermotif rasisme. Dan dia yang dikecam habis, menormalkan rasisme. Tapi itulah, kepekaan saya mungkin belum cukup. Nah, yang berikut ini tergolong normalisasi rasisme atau lelucon murni. Seperti yang beredar di WhatsApp, yaitu kenapa dinamakan COVID karena dari Cina. Kalau dari Medan, Bang Fit. Dari Jawa, Mas Fit. Dari Padang, David. Rasanya cuma lelucon pelesetan dengan konteks panggilan pria di ragam budaya. Nah, Anda setuju atau tidak? Terima kasih telah menonton!